Oke guys, balik lagi ke channelnya, gue Chris Lugita, channelnya GSL guys, ini tetap dari myday request, ini day 6, ini salah satu favorit day 6 gue nih guys, letting go, ini cuman lagi band practice nih, jadi kalau dari tampilnya ini juga mereka emang bener kayak di studio, cuman langsung ngerekam aja nih guys ya, oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, oke guys, ini sangat klostoprobik ya guys ya, sempit guys ya, langsung tempatnya mereka pada ngumpul semua, ini juga gue ngeliat bassnya yang key juga bukan pakai goldie, bukan pakai biasanya guys ya, terus ini Gibson nya sama ya si papa, terus Jay juga tetap pakai gitarnya, biasa itu standar si Vendor Stratocaster, drumnya pakai Tama sekarang guys, biasanya dia pakai Lutwig, gue sering pakai DW, dia sekarang pakai Tama, terus keyboardnya biasa ya, atasnya dia pakai double stack gitu guys ya, ada novation sama bawahnya, gak terlalu keliatan guys, kita langsung riak aja guys, performing mereka kalau lagi latihan seperti apa ya guys, band practice guys ya, wah ini pakai microphone juga, pakai Newman guys, atau nggak pakai Rode NT2A nih guys, untuk jadi overhead disini guys, kita lihat soundnya guys, ceplok gue yang tegang ya, oke let's go, oke ini sequencer sih guys ya, kita lihat guys, oke ini live, vokalnya ya, berasa banget mic dynamic, ini chord chord ini gue suka jujur ya guys, chord papa main disini guys, eh itu kok soalnya ke double ya, CG coba guys, oke, pakai playback di belakangnya guys ya, sequence ya, biasa apa-apa kalau ngambil high note ya, eh tunggu-tung, ada yang ngambil nge-chord kayak suara bass guys ya, yang kayak ngambil, damn dia nge-chord guys, dia nge-chord guys, dia nge-chord guys, dia ngambil-ngambil nada, lebih metik ya, tong-dang-dang-dang-dang-dang-dang, oh bagus, bagus, oke Jay mau λimu, tong-dang-dang-dang, tong-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang kalian Udah posisi vending nya juga ga seperti biasa guys, ya, papa di vending itu lebih tengah Jay ke kanan, biasa di kiri, oke lanjut itu nanti juga manis tuh guys oke kita lihat wuuu drumnya rumi banget guys rumi banget, sabi sih oke dede rendahnya juga sih yang gaya oke dia operasi sendiri ya untuk pedalboard ya guys biasanya kan suka kalau misalkan mereka live tuh pedalboard udah diurusin sama orang dari backstage guys ini gue dengernya raw banget guys ini kan banyak yang nge-direct-direct dari mereka nih guys kayak misalkan speaker kayak gue ngeliat gue kayak ditodong terus drum juga banyak todongan-todongan guys overhead disini juga ada direct microphone disini banyak banget tuh masuk ada sub disini juga ada direct kick in ada kick out ada sub bass disini pake yamaha nih guys sub bass nih guys tapi gue denger nih kayak diambil dari capture dari satu ruangan diambil juga mono pake direct gitu guys tapi pasti ini dari channel resmi day6 sih guys kenapa bisa gue bilang begitu guys karena ini suara drama itu sangat berasa banget ruangnya guys ruangan dari sini dia ngambil kayaknya jadi direct direct 6 meter dari si dowen guys jadi suara itu berasa ruangannya itu gemaknya itu berasa guys apa room shake nya gitu loh getaran suara ruangannya di sini juga terlihat nih pasti ngomukul tom oke oke lebih ini sekarang berasa guys ini directnya emang berasa guys cuman roomnya lebih dinaikin blendnya kayak 50-50 gitu antara direct microphone sama room microphonenya guys oke yang ini nice rapnya oke mulai power chord guys dua-duanya sungjin sama ini ya jay asik terus ke banget feelnya disitu guys oh itu tuh ini bikin si yang ke ngambil nada atas guys itu kayak nambah chaos gitu loh guys disini guys nih ditambah simbolnya keyboard juga live juga live asik mereka memang rapi sih guys mainin rapi guys nina bobo banget raki ya guys sesuai banget not letting go, sedang. Kayak rada nge-mood gitu mainnya guys ya, dari muka-muka ini guys, ada apa ya tapi emang iya sih guys, maksudnya gue juga ngerasa gue sering banget nge-band jaman dulu guys ya, kalau sound yang enak tuh kadang-kadang mood untuk main tuh juga rada kurang bisa nge-fillin ke masing-masing instrumen guys ya, ini dua video nih guys, day six letting go sama yang tadi gue like that sun, itu kayak operaturnya kurang prepare gitu guys ya, secara soundnya guys, ini juga terjadi di sini guys, tapi mereka tetap profesional untuk mainin sound-sound tuh dengan touchnya mereka tetap asik sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini, jangan lupa tolong pecah tombol subrek guys, Chris sign out, bye bye. Selamat menikmati.